RCL 95,7 kami ada bersama anda selamat siang sahabat RCL, pada kesempatan siang hari ini saya askap perdana bersama timnya bertugas tengah berada di RTH atau Ruang Terbuka Hijau, Lapangan Cangegar dan juga Taman Cangegar, Palabu Haratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan sudah bersama askap kali ini adalah Bapak Sekretaris Dinas Perkim, Kabupaten Sukabumi yaitu adalah Bapak Herdiawan selamat siang Bapak, waduh luar biasa sekali Bapak, Bapak kan sedikit saya pengen tahu dulu sebelumnya karena kan yang saya tahu itu bahwa setiap RTH atau Ruang Terbuka Hijau itu berada di bawah naungan di Sperkim, apakah betul Pak? ya betul, ada sebagian Ruang Terbuka Hijau itu atau alun-alun ya, atau lapang, ya salah satunya adalah Lapangan Cangegar itu adalah pengelolaan yang ada di kami di Dinas Perkim oke, apakah setiap RTH itu ada di bawah Perkim atau seperti apa Pak sebetulnya? kalau kita berbicara konteksnya itu sih lebih cenderung kepada ruang publik oh ruang publik, oke ruang publik, ada istilahnya Ruang Publik atau Ruang Terbuka Hijau atau alun-alun dan itu ada di bawah? ada di bawah kita, kalau Ruang Publik itu ada di bawah kita di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman oke, siap, Bapak kalau misalkan berbicara tentang Lapangan Cangegar ini kan menjadi salah satu tempat yang sangat luar biasa punya venue yang sangat banyak sekali, mulai dari arena untuk olahraga seperti sepak bola kemudian juga ada olahraga untuk skateboard, kemudian juga ada untuk lari kemudian juga menjadi venue utama ketika hari-hari besar diperingati Pak sebetulnya Lapangan Cangegar ini sendiri sudah sejak kapan dibangun dan kemudian pemanfaatannya sendiri seperti apa Pak, selain saya bilang barusan? ya, memang ini yang pertama tadi betul, aktivitas-aktivitas pemerintah daerah ya maupun masyarakat juga, kenapa fasilitas ini dibangun itu salah satunya adalah untuk itu yang paling utama adalah menunjang acara kedinasan pemerintah daerah oke, oke, oke yang kedua menjadi sarana-prasarana olahraga bagi masyarakat 24 ini dibangun untuk itu oke, oke, oke penunjang itu semua Bate ya memang karena memang juga salah satu kegiatan terakbar di Kabupaten Sukabungi yaitu adalah hari jadi Kabupaten Sukabungi juga venue-nya adalah di Lapangan Cangegar ini sendiri ya Pak ya oke, Pak kalau Lapangan Cangegar ini sendiri kan Pak maksudnya memang apakah seluruh karena kan ini venue-nya banyak kalau kita lihatnya dari belakang lapangan bola dilanjut ke depannya sedikit juga ada venue untuk foto-foto kemudian ada spot untuk skateboard kemudian juga ada lapangan basket kemudian juga ada taman bermain anak turun sedikit juga ada taman yang lumayan besar juga untuk spot parkir mungkin ada juga turun sedikit lagi ada lagi juga kemudian ada podium untuk upacara-upacara dan juga peringatan besar kemudian ada juga spot lapangan yang begitu besar dan juga menjadi track lari dan juga track sepeda Pak kalau untuk perawatan dan juga maintenance-nya sendiri seperti apa Pak? dengan venue yang sebegini luas dan besarnya sendiri Pak? ya, cuma setiap tahun kita rutin ada pemeliharaan nama kegiatannya adalah pemeliharaan taman wilayah selatan seluruh taman yang ada di sini? ada di belakang Cangegar ini insya Allah di tahun sekarang juga akan kita intervensi perbaikan untuk skateboard oh, betul betul kita optimalkan karena ada request juga dari rekan-rekan skateboard kemarin kan kami ada aktivitas skateboard main di alun-alun nah, jadi supaya lebih terarah kita dipernahkan lah kita di alokasikan tempat untuk ini supaya lebih layak untuk teman-teman skateboard tahun sekarang nanti kita akan intervensi oke Pak, saya juga tertarik dengan sedikit pembahasan yang memang juga akan dilaksanakan katanya bertepatan dengan hari ini bahwa juga akan di lapangan ini juga akan ada pengadaan sebuah alat baru alat suhu atau apa itu seperti apa sih Pak? boleh dijelasin Pak? saya kurang paham kebetulan kemarin kami beberapa waktu yang lalu menerima surat dari Dinas Lingkungan Hidup yang bersangkutan itu kepentingannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan bantuan ke kita dibangunkannya SPKUA disebutnya itu jadi stasiun pemantau kualitas udara ambien jadi kita nanti disini itu akan dibangun stasiun itu stasiun dengan ukuran kurang lebih 4x4 meter lah untuk memantau kualitas udara kualitas udara yang ada di wilayah sini itu berarti akan menjadi tolak ukur dari udara yang ada di pelabur itu sendiri oke nah Pak, saya juga tertarik dengan satu karena memang juga yang saya faham dan saya tahu kalau lapangan Cangegar tepatnya area yang kita tempat di sekarang adalah sebagai assembly point atau titik untuk evakuasi bencana Pak apakah betul kemudian apakah memang juga ada ada bentuk sosialisasi dari BPBDK atau juga kerjasama dengan Perkimka seperti apa Pak? ya salah satu memang ini salah satu zona yang dijadikan itu betul yang dijadikan itu karena memang disini itu masuk dalam kategori yang cukup tinggi lah ya tinggi dianggap layak untuk evakuasi karena memang luasan cukup luas Pak ya cukup luas jadi bisa menampung berapa betul jadi karena ini nyambung ke sana Pak nyambung ke apa yang ke tanah BMKG itu ya oh ini bisa nyambung ke sana Pak? terus kan sampai ke sana oh ternyata bisa itu jadi satu hamparan lah kalau lihat dari itu betul oke 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 Pak Sekdis mungkin terakhir aja Pak apa sih harapannya Bapak dengan wilayah selatan kita paham hari ini memang sangat luar biasa perkembangannya salah satunya adalah dari semakin banyaknya taman-taman atau ruang terbuka hijau yang menjadi juga salah satunya adalah penopang udara atau juga salah satu menjadi paru-paru atau juga menjadi sumber udara yang ada di wilayah selatan itu sendiri Pak mungkin juga ada tenjoros ada lapang canggih jari itu sendiri masih banyak juga yang lainnya Pak harapannya seperti apa Pak? yang pertama sih atensi buat masyarakat pergunakan fasilitas ini sebaik-baiknya jangan sampai nanti fasilitas ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab salah satunya adalah aktivitas pandalisme nah kita tidak bosan-bosannya juga melaksanakan pemeliharaan itu ya karena itu untuk menikapi itu makanya saran saya kepada masyarakat Kebupatan Sukabumi manfaatkan sarana-pasarana ini dengan baik kami dari pemerintah daerah berupaya untuk memfasilitasi itu dan jangan sampai nanti kalau biasanya ada aktivitas-aktivitas yang dianggap merusak itu agar ditegor aja betul jadi saya disini jaga karena ini fasilitas umum itu untuk masyarakat untuk semua betul-betul-betul wah luar biasa banget Pak Sekdis terima kasih banyak waktunya semoga juga sukses terus dan terima kasih banyak sudah diganggu dan sahabat RCL juga terima kasih banyak sudah menyimak dan juga sampai berjumpa lagi dan jangan lupa juga untuk kamu mungkin yang berkesempatan untuk datang ke Palabuah Ratu ayo kita main langsung ke RTH atau Ruang Terbuka Hijau Lapangan dan juga Taman Canggigar Palabuah Ratu saya SK Pernani bersama timi bertugas terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax